Hai sudah siap semuanya anak-anak tetap semangat ya oke anak-anak nah sebelum sebelum kita udah nggak dinyut-inyut semuanya dinyut ya baik anak-anak supaya kita semangat kita gerak-gerakan badan diri kita ya yuk kita gerakan dari tangan kita dulu buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup nah sekarang kita tepuk tepuk satu tepuk dua tepuk tiga tepuk empat tepuk lima tepuk tangan oke kita gerakan kepala dulu ke kanan ke kiri yuk 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 putar 1 2 3 balik 4 5 6 7 8 oke anak-anak yuk kita tepuk semangat kedengaran nggak suara putri dengeran oke yuk tepuk semangat er semangat tepuk semangat 2 2 1 1 2 2 WAY și Me ya nah sana 2 1 2 2 2 2 3 4 4 1 1 2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 Di luar rumah Ibu Tri, ternyata Ibu Tri lihat ugaranya cerah anak-anak ya. Nah, ugaranya cerah hari ini, yuk kita menari dan menyanyi. Mau anak-anak? Nah, siapa yang suka menari? Siapa yang suka menyanyi? Siapa yang suka tepuk tangan? Siapa yang suka berolahraga? Oke, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nanti anak-anak boleh bertepuk. Yuk, kita akan angkat satu pujian. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke. Hai semuanya. Wah, cerahnya cuaca hari ini. Wanginya bunga ini dan juga warna-warni. Lihat, buru pun menyanyi. Senangnya hari ini. Yuk, kita menari dan menyanyi. Horawai! Tepuk tangan, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Injak bumi, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Tepuk tangan, putri ulangin dulu ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Oke, gambarnya ngebayang. Tepuk tangan, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Hora, ole. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Hora, ole. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Tepuk tangan, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Hore. Coba kita ulang lagi ya. Kenapa ini ya? Tunyaannya kali ya. Coba. Nah, kita ulang lagi. Hai semuanya. Wah, cerahnya cuaca hari ini. Wanginya bunga ini dan juga warna-warni. Lihat, buru pun menyanyi. Senangnya hari ini. Yuk, kita menari dan menyanyi. Hora, ole. Tepuk tangan, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Injak bumi. Injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Putar, putar. Kalau kau suka hati, putar, putar. Kalau kau suka hati, putar, putar. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Hora, ole. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Hora, ole. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Hora, ole. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke anak-anak, maaf ini mungkin jaringannya ya. Tapi enggak apa-apa, anak-anak masih mendengarkan suaranya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus Tidu, cinta sama kita semua. Cinta sama putri, cinta sama anak-anak, cinta sama papa, cinta sama mama. Semua dicinta oleh Tuhan. Nah, anak-anak. Kita juga pernah mendengar cerita ya. Kalau Tuhan itu biasa disebut sebagai gembala. Nah, kalau Tuhan itu gembala. Nah, kita-kita ini, anak-anak Tuhan ini disebut dengan bumba-bumbanya. Nah, begitu juga. Tidak, Yesus itu ibaratkan pohon anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu adalah pokok atau batangnya yang besar. Dan kita ini adalah carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Itu batang itu yang kalau batang atau pokok batang itu yang besar. Nah, kita itu ranting-rantingnya. Kita itu anak-anak Tuhan. Nah, yuk kita angkat satu pujian. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Semoga kelihatan ya gambarnya ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan memiliki uang Yesus cinta-ku, ku cinta kau, tak cinta-tadak 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 Terima kasih telah menonton 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 Aku bisa, takkan tak berkaitan Kejangan lupa, aku bisa Aku bisa, takkan tak berkaitan Aku bisa, takkan tak berkaitan Kejangan lupa, aku bisa Aku bisa, takkan tak berkaitan Bersama Tuhan aku bisa Hei, hei, hei Aku bisa, takkan tak berkaitan Aku bisa, takkan tak berkaitan Aku tidak hilang Aku tidak hilang Aku tidak hilang di atasnya rambut ada bunga kanan kiri putrinya hilang ya iya 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 tadi udah doa itu belum? udah doa pembuka? belum belum baru doa dulu yuk yaudah kita mau doa pembuka ya kita mau angkat satu pujian aja ya bu Fajar share lagunya kita mau sikap berdoa yaudah dimute lagi ya semuanya anak-anak kita mau sungguh-sungguh kita mau sikap berdoa kita mau katakan roh kudus yang manis kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan iya bu Fajar ajak anak-anak nyanyi roh kudus yang manis kita semuanya sikap berdoa sambil dengerin lagu ini dan nyanyi lagu ini adik-adik sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan siapa yang mau dengar firman Tuhan? yuk kita duduk yang manis kita buka telinga dan hati kita ku buka hatiku untuk firman-Mu ku ingin berdari seperti Yesus berfirmanlah Tuhan ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari ini roh kudus yang manis roh kudus yang manis tolong aku menuruti firman Tuhan roh kudus yang manis jadikanku anakku oke sekali lagi semuanya tidak ada lagi yang main-main tengok tangan kiri kita selalu berdoa lipat tangannya tutup matanya kita mau sama-sama berdoa yuk ingat terima kasih berdoa yuk hati untuk firman ku ingin berdari seperti Yesus berfirmanlah Tuhan ku mau mendengar dan melakukannya setia Katakan roh kudusnya yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku menuruti firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku anak Tuhan yang manis Sekarang kita mau sikap berdoa Lipat tangannya, tutup matanya Bu Fajar minta Kristabel Mimpin kita di dalam doa renungan Kristabel silahkan Buka mute-nya Teman-teman kita berdoa Lipat tangannya, tutup matanya Tidak ada yang nengok kanan-kiri lagi Silahkan Kristabel Terima kasih Aku bisa Mimpinnya di Tuhan Terpaksa buru-buru yang mengajar kami Semoga Esis tidak mengajar kami Kami sebentar lagi mau belajar Terima kasih ketintaran Anak-anak Terima kasih Kami berdoa Amin Amin Terima kasih Kristabel silahkan Butri Kenapa ya Tadi Butri langsung Hilang Lagi sinyal Ini kurang bagus Oke anak-anak Hari ini kita Mau mendengarkan Dengan Sebelum kita Melanjutkan Aktifisat kita Hari ini Nah Pendungan hari ini Diambil dari Kitab Lukas 16 Ayat yang ke-10 Di Putri mau bacakan Anak-anak Mendengarkan Barang siapa setia Dalam perkara-perkara Kecil Itu setia juga Dalam perkara-perkara Besar Apa artinya ya Perkara-perkara Kecil Ada juga Perkara-perkara Besar Di Putri mau Tanya dulu Coba siapa Yang di rumah Gak pernah Ngapa-ngapain Gak pernah Bantu mama Gak pernah Bantu papa Kerjaannya Main gym terus Main hp Terus Nonton tv Terus Sama sekali Anak-anak Kalau ada PR saja Ma kerjain PR aku dong Susah itu Aku gak bisa Itu bukannya Bukan gak bisa Anak-anak Anak-anaknya Gak Berusaha Nah Ternyata Anak-anak Sama Seperti Didi Didi itu Di rumah Gak pernah Punya tugas Gak ada Panggung jawab Kerjaannya Hanya Main HP Terus Nonton TV Nonton TV Main Youtube Main Games Mulai hari ini Papanya Mau memberi Tugas Sama Diti Tugas Siapa Tugasnya Gak berat Anak-anak Tugasnya Hanya Memberi Makan Hewan Nah Kebetulan Diti Memelihara Anjing Ya Anjingnya Diberi Nama Loro Nah Loro ini Tiap hari Yang kasih Makan Kakaknya Kak Santi Tapi Mulai hari ini Papanya Akan Memberi Tugas Sama Didi Takutnya Apa Anak-anak Kalau Suatu hari Kak Santi Pergi Siapa Laki Yang mau Kasih Makan Anjingnya Kalau Papanya Kerja Mamanya Kerja Siapa Laki Yang mau Kasih Makan Anjingnya Maka Dari Itu Mulai Hari Ini Didi Kasih Tugas Sama Papanya Didi Mulai Hari Ini Papa Kasih Tugas Kami Apa Tugas Aku Tugas Kamu Memberi Makan Anjing Memberi Makan Si Loro Kan Sudah Tiap Hari Kak Santi Yang Kasih Makan Tapi Didi Kalau Suatu Saat Kak Santi Pergi Kamu Bisa Memberi Makan Anjingnya Apakah tugas Yang diberikan Papanya Kepada Didi Itu Tugas Yang Gerat Anak-anak Anak-anak Didi Sekarang Mulai Mempunyai Tugas Khusus Yaitu Memberi Makan Dia Punya Tanggung Jawab Jadi Kalau Dibi Mau Pergi Mau Main Dibi Sudah Siapkan Makaman Buat Tanggung Anak-anak Anak-anak Mengapa Kita Perlu Melakukan Tugas Kita Diberi Tugas Atau Tanggung Jawab Nah Kalau Kita Bisa Melakukan Tugas Sekecil Apapun Dengan Baik Pasti Nanti Kita Juga Bisa Melakukan Tugas Yang Lebih Besar Yang Anak-anak Kan Kita Tidak Tau Papa Mama Kita Kita Juga Tidak Tau Bisa Juga Papa Kita Sakit Atau Yang Lain Nah Kalau Kita Sudah Punya Tugas Kita Sudah Bisa Melakukan Sesuatu Itu Enak Kalau Papa Pergi Atau Jadi Kita Sudah Bisa Melakukan Tugas Siapa Yang Masih Bicara Ya Masih Ada Suara Masih Ada Suara Siapa Yang Masih Ada Suara Ya Coba Mute Ditutup Dulu Anak-anak Sudah Putri Ditutup Dulu Ya Fanya Fanya Jangan Dibuka Fanya Oh Fanya Nah Anak-anak Di Dalam Firman Tuhan Tadi Dikatakan Anak-anak Barang Siapa Yang Setia Dalam Perkara Perkara Kedilin Itu Setia Tiga Dalam Perkara Perkara Yang Besar Nah Di Dalam Alkitab Di Dalam Kitab Lukas 10 10 Ayat 16 Tuhan Yesus Mengatakan Siapa Yang setia Dalam Perkara Dalam Ketil Ia Akan Setia Dalam Perkara Besar Artinya Jika Jika kita Jika kita dapat Mengerjakan Hal Sekecil Apapun Dengan Baik Dengan Suka Cita Dengan Senang Maka Kita juga Akan bisa Melakukan Hal-hal Yang Lebih Besar Nah Jika kita bisa Melakukan Hal kecil Pasti kita Akan Dipercaya Nah Anak-anak Sekarang Ini kita Masih Belajar Di rumah Nah Yang Ngajari Anak-anak Yang mendampingi Anak-anak Adalah Papa Mama Dan Papa Mamanya Ada yang Bekerja Nah Oleh Sebab Itu Anak-anak Harus Bisa Mengerjakan Tugas Sendiri Kecuali Tugasnya Berat Atau Susah Nanti Bisa Minta Tolong Sama Papa Sama Sama Mama Anak-anak Ya Nah Seperti Didi Tadi Jika Ia dapat Melakukan Tugas Dengan Baik Maka Dia Dipercaya Untuk Melakukan Tugas Yang Lebih Besar Bagaimana Caranya Anak-anak Kan Badan Kita Kecil Putri Aku Nggak Kuat Aku Nggak Mampu Bisa Anak-anak Bersama Tuhan Seperti lagu Yang kita Nyanyikan Tadi Kita Pasti Bisa Melakukan Sesuatu Kita Minta Pertolongan Tuhan Kita Minta Rok Bisa Membantu Kita Nah Anak-anak Harus Yakin Dan Percaya Bersama Tuhan Kita Bisa Melakukan Hal-hal Yang Kecil Bahkan Hal-hal Yang Lebih Besar Yang Tidak Pernah Kita Tahu Tapi Ternyata Bersama Tuhan Kita Bisa Melakukan Anak-anak Bisa Melakukan Tugas Mengerjakan PR-nya Mengerjakan Tugas Tugas Sekolah Dengan Baik Tentunya Anak-anak Kita Melakukannya Dengan Suka Cita Kalau Kita Melakukan Dengan Marah-marah Pasti Kita Tidak Bisa Mengerjakan Tugas Kita Dengan Baik Yoh Anak-anak Kalau Kita Ada Tugas Yang Diberikan Baik Itu Oleh Ibu Guru Oleh Papa Mama Oleh Guru Sekolah Minggu Kita Kerjatanya Dengan Baik Kita Kerjatanya Dengan Sungguh Sungguh Pasti Kita Bisa Mendapat Hasil Yang Baik Oke Anak-anak Nah Itu Anak-anak Firman Tuhan Hari ini Mengingatkan Kita Semua Kita Diberi Tugas Nah Kalau Untuk Anak-anak Tugasnya Masih Yang Ringan Ringan Kalau Tugas yang Berat Berat Biar Papa Mama Anak-anak Sudah Mau Bangun Pagi Dengan Tepat Itu pun Sudah Sudah Baik Anak-anak Mau Menyiapkan Pelajarannya Kendiri Itu Sudah Baik Sudah Bagus Apalagi Anak-anak Bisa Membantu Anak-anak Sebelum Kita Melangkukan Kediatan Hari ini Kita Mau Tukup Di dalam Doa Kita Mau Berdoa Kita Mau Doakan Teman-teman Tukun Vanessa Arel Valeri Medi Anak-anak Hari ini Ada yang Sakit Atau Ada yang Mau Didoakan Siapa Miracle Batuk Putri Miracle Oh Miracle Baiklah Kevin Sudah Sembuh Sayang Kevin Mana Kevin Kevin Sudah Sembuh Belum Sayang Tidak Bu Oh Oke Bersyukur Lang Ya Sekarang Kita Mau Berdoa Lipat Tangan Duduk Matanya Tuhan Isus Yang Baik Terima Tasi Buat Berman Hari Ini Mengingatkan Kepada Kita Sama Tuhan Ketika Kita Mau Melakukan Sesuatu Yang Kedil Dengan Baik Dengan Suka Kita Dengan Sungguh Sungguh Pasti Kita Bisa Melakukan Hal-hal Yang Lebih Besar Lagi Tentunya Tuhan Kami Tidak Bisa Mengandalkan Kekuatan Kami Sendiri Tetapi Kami Kami Perlu Pertolongan Tuhan Biarlah Tuhan Yang Senantiasa Menolong Memberkati Kami Semua Supaya Kami Mampu Melakukan Tugas Tugas Kami Dengan Baik Dan Biarlah Tuhan Apa Yang Kami Kerjakan Yang Seturut Dengan Kehendak Mu Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Dan Untuk Hormat Dan Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Tuhan Yesus Pagi Ini Kami Mau Berdoa Untuk Teman Teman Kami Vanessa Aurel Valerin Dan Medyu Ijiro Berkati Tuhan Anak-anak Kami Ini Di Dalam Kesehatannya Biarlah Tuhan Senantiasa Menjauhkan Dari Segala Sakit Penyakit Terlebih Tuhan Saat Ini Masih Ada Virus Corona Di Muka Bumi Ini Kami Mohon Kiranya Tuhan Yang Akan Melenyapkan Virus Corona Dari Muka Bumi Tuhan Yesus Berkati Juga Pertumbuhan Anak-anak Kami Ini Biarlah Mereka Boleh Bertumbuh Dengan Baik Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Jadikan Anak-anak Kami Ini Anak-anak Yang Pintar Anak-anak Yang Serdat Anak-anak Yang Suka Cita Sehingga Anak-anak Kami Ini Juga Boleh Menjadi Saluran Berkat Bagi Orang Lain Dan Bisa Memancarkan Cinta Kasih Tuhan Bagi Orang-orang Yang Ada Di Sebelumnya Berkati Juga Tuhan Orang Tuanya Di Dalam Mendampingi Di Dalam Mendidik Mereka Biarlah Tuhan Yang Boleh Memberikan Kesehatan Memberikan Kesabaran Berkati Juga Keluarga Besarnya Ya Tuhan Engkau Berikan Kehidupan Di Dalam Kehidupan Sehari Lepas Sehari Tuhan Yesus Kami Juga Berdoa Untuk Anak-anak Yang Lain Kiranya Tuhan Tolong Memberkati Mereka Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Mereka Yang Hari Ini Sedang Tidak Cuk Kiranya Tuhan Jamah Ulurkan Tangan Kasih Mu Sehingga Mereka Hari Ini Bisa Disembuhkan Dari Bagus Bersyukur Tuhan Untuk Kelvin Yang Kemarin Sakit Dan Hari Ini Tidak Sehat Kembali Itu Semua Karena Pimpinan Dan Pengertaan Tuhan Tuhan Yesus Kami Mau Menyerahkan Aktifitas Hari Ini Kiranya Tuhan Yang Kulih Menolong Memberkati Khusususnya Jaringan Yang Akan Kami Pakai Tuhan Berkati Tidak Buru 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 Yang Lain Kiranya Tuhan Tidak Memberkati Sehingga Buru Buru Yang Lain Dapat Membantu Suatu Dini Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Terima Oke Anak Anak Perminan Hari Ini Sudah Selesa Sekarang Kita Mau Wancurkan Kegiatan Hari Ini Nah Selama Seminggu Ini Putri Nanti Siam Gak berdoa Cuman Main Siapa Yang Gak berdoa Siapa Yang Gak berdoa Anak Anak Kok Anak Tau Kalau Temennya Gak berdoa Kok Kamu Tau Kalau Temennya Gak berdoa Berarti Waktu Berdoa Ada Yang Buka Mata Ibu Tari Tadi Gak Lihat Siapa Yang Berdoa Siapa Yang Gak Berdoa Ibu Tari Gak Lihat Nah Biasakan Anak Anak Ketika Kita Berdoa Kita Harus Tutup Mata Gak Usah Lihat Temen Temennya Meskipun Temennya Gak Berdoa Biar Yang Penting Anak Anak Sendiri Harus Tutup Mata Oke Anak Anak Nah Kita Akan Melanjutkan Pembelajaran Hari Ini Anak Anak Masih Ingat Enggak Kemarin Kita Sudah Belajar Apa Siapa Yang Kemarin Bercerita Atau Pimpin Kegiatan Kak Kiki Iya Kemarin Siapa Yang Cerita Baru Baru Kemarin Ibu Angri Ibu Angri Sudah Menjelaskan Sudah 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 Kalau Sudah Ada Satu Yang Jawab Langsung Ditutup Lagi Nanti Kalau Ibu Teritanya Baru Anak Anak Sudah Oke Anak Anak Kemarin Ibu Angri Sudah Menjelaskan Tentang Tiga R Tentang Reduce Rius Sama Ricycle Tentang Mengurangi Sampah Tentang Menggunakan Barang Bekas Terus Menggaur Ulang Anak Anak Ternyata Bumi Bumi Adalah Ciptaan Tuhan Pada Awalnya Anak Anak Bumi Yang Diciptakan Oleh Tuhan Ini Pada Awalnya Baik Adanya Ya Tidak Ada Sampah Yang Beterbangan Dimana Mana Terus Pokoknya Baik Adanya Tapi Anak Anak Setelah Bumi Ini Dipenuhi Oleh Manusia Wah Ternyata Manusianya Jahat Jahat Ya Membuang Sampah Sembarangan Ya Gak Mau Membuang Sampah Pada Tempatnya Sehingga Dunia Ini Penuh Dengan Sampah Wah Dunianya Seperti Anak Anak Ya Banyak Kotoran Bumi Tempat Kita Tinggal Ini Lalu Minta Tolong Kenapa Karena Sedih Anak Anak Dunianya Sudah Sudah Menjadi Kotoran Anak Anak Kalau Kemarin Kita Sudah Belajar Tentang Sampah Nah Hari Ini Kita Membelajar Tentang Apa Ini Coba Kira-kira Kita Mau Belajar Apa Hari Ini Ada Gambar Apa Di belakang Ibu Tri Ini Tanda Apa Ini Tanda Restrik Restrik Oke Sudah Tutup 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 Lagi Hari ini Kita Mau Belajar Tentang Bagaimana Kita Menghemat Restrik Tanda Tapi Sebelumnya Ibu Tri Punya Lagi Lagi Tentang Bumi Ini Adalah Ciptaan Tuhan Yuk Kita Dengarkan Lagunya Dulu Semoga Lancar Oh Aku Belum Dijadikan Kohos Bu Fajar Bu Anggreh Oh Udah Oh Udah 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 Kohos Oh Bisa Oke Terima Kasih Kita Akan Mendengarkan Masih Nabi Waktunya Bumi Dika Anggreh ання Bumi Nabi Bye 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 Terima kasih. 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 Putri Kalau kalian lihat Ini apa ya Kok hitam-hitam ini Salah satu Mati lampu Mati lampu Mati lampu Mati 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 lampu Mati lampu Ini adalah Suasana gelap Di malam hari Yang tidak ada lampu Suasananya seperti ini Anak-anak Halo Biasanya orang Pake Tunggu Oh masih ada suara Udah Nanti yang ngurusin suara Kami aja Putri Gak apa-apa Siar lah Ini anak-anak Ketika kita mati lampu Wah rasanya gak enak Wah kita cari lampu yuk Nah ini Ini Suasananya dengan lampu yang Tidak begitu terang Wah Remang-remang seperti ini ya Lalu 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 Ada lagi Anak-anak Nah Ini pake Lampu Listrik Sudah agak Agak kelihatan ini Anak-anak Ya Agak kelihatan Terang sedikit Nah Supaya terang Kita Cari lagi Wah Pake lampu ini Lagi Terang lagi Ternyata anak-anak Kalau gelap itu Rasanya gak enak Terus jadi gerah Ya Anak-anak Nih Kalau ini Kita pake Pake listrik nih Listriknya lebih terang lagi Nah Ternyata anak-anak Listrik itu Sangat dibutuhkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Ternyata anak-anak Kalau mati lampu Sebentar saja Wah Kita sudah Gak enak Gak bisa Ngapa-ngapain Ya Sunyi sepi Gak ada musik Kita gak bisa Masak nasi Kita gak bisa Buka laptop Ya Ternyata Listrik itu Sangat Berguna Untuk apa saja Listrik itu Nah Kita lihat nih Nih Televisi ini Ini juga Menggunakan Listrik Anak-anak Kalau gak ada Aliran listrik TV ini Gak bisa Gak bisa Nyala Lalu Ada lagi nih Komputer Anak-anak Kalau kita Nyalain komputer Gak pakai Listrik Gak bisa Tiga Ternyata Sangat berguna Nah Ini Kompor listrik Kompor listrik Ini Kalau listrik Gak ada Listrik mati Gak bisa Buat Masak Gak bisa Dinyalakan Lalu Lalu Ada lagi nih Anak-anak Seterikaan Kalau zaman Waktu ibu tri Kecil Bosokannya Seterikaannya Gak pakai Listrik Anak-anak Masih bisa Pakai Arang Pakai Arang Yang dari Kayu itu Masih bisa Masih ada Panasnya Tapi sekarang Sudah jarang Anak-anak Kecuali yang ada Di Perbisaan Sana Di Perjalaman Itu masih Pakai Seterikaan Pakai Arang Tapi Sekarang Seterikaannya Sudah pakai Listrik Kalau listriknya Mati Kita juga Gak bisa Seterika Baju kita Wah Ternyata Rekod sekali Kalau gak ada Gak ada Listrik Nah Ini Kulkasnya juga Anak-anak Kalau listrik Mati Isi Apa Isi kulkasnya Jadi rusak Nanti Karena gak ada Pendingin Lalu Ada lagi Anak-anak Kalau mati Listrik Kita juga Gak bisa Menanak Nasi Pakai Rice cooker Nah Rice cooker Ini Gunanya Untuk Memasak Nasi Dengan Dengan Listrik Anak-anak Ya Nah Anak-anak Semua Tapi Adalah Alat-alat Yang Menggunakan Listrik Nah Listrik Listrik Sangat Berguna Tetapi Listrik Pun Juga Kalau Ini Bisa Berbahaya Bagi Kita Apalagi Kalau Kita Tidak Menggunakan Listrik Dengan Dengan Baik Nah Listrik Pun Juga Bisa Berbahaya Anak-anak Sebelum Kita Lanjutkan Kita Akan Menyanyi Lagi Dulu Ya Kalau Kita Akan Menyanyikan Lagi Tentang Listrik Apa Lagunya Lihat Yuk Lagunya Ini Lagunya Tentang Listrik Yang Bikin Lampu Menyala Itu Listrik Yang Bikin TV Menyala Itu Listrik Dia Sangat Berguna Tapi Hati-hati Padanya Karena Ada Setrum Bila Tersentuh Bisa Celaka Yang Bikin Lampu Menyala Itu Listrik Yang Bikin TV Menyala Itu Listrik Dia Sangat Berguna Tapi Hati-hati Padanya Karena Ada Setrumnya Bila 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 Tersentuh Bisa Hati-Hati Hati-Hati Padanya Karena Ternak Ternak Setrum Bila Tersentuh Bisa Celaka Ternak 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 Yang 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 Berhubungan Dengan Listrik Anak-anak Harus Minta Bantuan Papa Mama Atau Mbak Karena Listrik Itu Berbahaya Kalau kita Kena listrik Wah Tidak ada Ampun Anak-anak Bisa Langsung Bisa Mati Karena Listrik Itu Ada Ada Segerungnya Nah Bila Listrik Itu Apa Tidak Tidak Dijelaskan Anak-anak Untuk Nyalain TV Untuk Masak Nasi Nah Sekarang Kita Akan Lihat Tentang Kebinaan Listrik Itu Apa Saja Yuk Kita Lihat Yuk Dengan Adanya Listrik Banyak Sekali Manfaat Yang Dapat Kita Peroleh Listrik Membuat Orang Hidup Lebih Nyaman Karena Banyak Pekerjaan Yang Dapat Terbantu Ayo Kita Pelajari Lebih Lanjut Amati Gambar Kamar Edo Berikut Di Kamar Edo Benda Apa Saja Yang Menggunakan Listrik Di Kamar Edo Benda Yang Menggunakan Listrik Yaitu Kipas Angin Lampu Ruangan Radio Dan Lampu Belajar Apa Manfaat Listrik Untuk Edo Listrik Bermanfaat Untuk Mendukung Kegiatan Belajar Edo Ketika Malam Hari Sekarang Mari kita Amati Sekitar Kita Banyak Manfaat Listrik Yang Kita Temukan Listrik Dimanfaatkan Untuk Menonton TV Mendinginkan Makanan Mengisi Daya Handphone Menanak Nasi Menerangi Jalan Ketika Malam Hari Dan Lain Sebagainya Begitu Banyak Manfaat Listrik Dalam Kehidupan Sehari Hari Manfaat Listrik Yang Dirasakan Bisa Berbeda Antara Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Misalnya Ada Beberapa Orang Yang Sangat Membutuhkan Laptop Namun Ada Juga Orang Orang Yang Sama Sekali Tidak Memerlukan Laptop Dalam Kehidupan Sehari Hari Begitu Banyak Manfaat Listrik Bagi Kehidupan Kita Dengan Adanya Listrik Kita Dapat Menonton Televisi Menyalakan Radio Menyalakan Lampu Dan Lain Lain Kalian Pasti Pernah Mengalami Pemadaman Listrik Apa Yang Kalian Rasakan Saat Itu Ketika Mengalami Pemadaman Listrik Tentu Semua Kegiatan Yang Membutuhkan Tenaga Listrik Menjadi Terhambat Misalnya Seperti Belajar Ketika Malam Hari Menjadi Kurang Maksimal Michael Faraday Menemukan Generator Penghasil Arus Listrik Dengan Adanya Listrik Banyak Sekali Manfaat Nah Itulah Anak-anak Ketika Ada Listrik Itu Membuat Manusia Menjadi Lebih Nyaman Karena Kita Bisa Melakukan Suatu Pekerjaan Dengan Lancar Tapi Anak-anak Kalau Listrik Sudah Mati Wah Semua Orang Pada Sedih Pada Susah Nggak Bisa Ngapa-ngapain Nggak Bisa Nyalain TV Nggak Bisa Masak Nasi Itulah Kegunaan Listrik Bagi Manusia Sangat Sangat Dibutukkan Tapi Kalau Zaman Dulu Anak-anak Zaman Dulu Waktu Belum Ada Listrik Orang-orang Mengerjakan Sesuatunya Dengan Seadanya Saja Misalnya Tapi Contohnya Menggocok Setrika Baju Itu Hanya Pakai Besokan Dengan Orang Tapi Sekarang Kita Sudah Lebih Canggih Dengan Adanya Listrik Ingat Listrik Itu Asalnya Dari Apa Dari Mana Asalnya Listrik Anak-anak Tahu Nggak Asalnya Dari Listrik Itu Asalnya Dari Malah Dibutri Juga Mau Belajar Bersama-sama Ya Kita Mau Pau Dari Mana Asalnya Listrik Itu Kita Lihat Sama-sama Sama-sama Yuk Kita Lihat Masalah Dari Mana Bangun 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 Masa TV-nya tidak ditonton Kok dibiarkan nyala Kamu siapa Namaku Billy Si bijak listrik Listrik Iya Kamu tahu listrik Enggak Listrik itu Energi yang membuat Alat-alat di sekitarmu Berfungsi Seperti TV Setrika Radio Komputer Kulkas Mesin cuci AC Semuanya Pakai listrik Kayaknya Semua orang disini Perlu dikasih pelajaran Dek Bukan Mati lampu Kalian Si Lah Lah Kamu kemana Ayo ikut aku Supaya kamu tahu Dari mana datangnya Aliran listrik Kak Billy Kok gelap Kita ada di mana Tenang Zaman belum ada listrik Manusia memakai api Untuk penerangan Bayangin Kalau di zamanmu Listrik belum ditemukan Kalau gak ada listrik gelap ya Aku gak mau Gak mau Sudah Sudah Jadi kamu tahu kan Energi listrik Sangat dekat dengan manusia Dengan adanya listrik Hidup manusia menjadi nyaman Eh jangan takut Ayo lompat Kita akan pergi ke tempat-tempat Sejarah Dimana listrik Sudah menjadi perhatian insan manusia Ada layangan Layangan Eh Mau kemana Itu bukan sembarangan main layangan loh Orang itu Sudah membuktikan Kalau petir juga energi listrik Listrik alam Yang kekuatannya Sangat besar Oh jadi petir juga listrik Oh Billy Orang itu ngapain sih Dia itu Thomas Alpha Edison Yang berubah hidup Semua orang Dia mengembangkan Dolom lampu Kalau malam Temu bisa terang beneran Berkat orang ini loh Eh Ternyata orang zaman dulu itu Kerja keras ya Biar kita bisa hidup enak Sudah pasti Perjalanan listrik dari dulu sampai sekarang Dicapai dengan kebutuhan perjuangan Aku tahu Kak Billy Jadi listrik yang di kota semuanya Pasti dari petir Bukan gitu Petir hanya salah satu wujud listrik Tapi dari alam Kalau listrik yang kita pakai itu Buatlah manusia Oh listrik bisa dibuat Gimana caranya? Tenaga listrik bisa dibuat Dengan memanfaatkan tenaga alam Yang berasal dari bumi Indonesia kita Seperti air Uap Banyak bumi Es alam Dan panas bumi Nah Kalau disini Listrik dibuat dengan Memanfaatkan tenaga air Masuk yuk Tuh Lihat tuh Sebentar lagi Parus air yang menggerakkan turban itu Akan menghasilkan energi gerak Lalu Energi gerak tersebut diubah menjadi Energi listrik Dalam generator Terus Iyih Ibut banget Kak Billy Di siapa? Yaitu Kumpulan energi listrik yang baru lahir Yang terbangun dari dua unsur Yaitu Tegangan dan arus Biasanya di Indonesia Listrik yang baru lahir memiliki tegangan listrik Antara 6.000 hingga 21.000 volt Kak Billy Kak Billy dia baru diapain Kasian Kasian Yang khawatir Dia itu sedang dimasukkan ke dalam trafo Untuk disesuaikan tegangannya Kamu lihat gak kotak besar disitu Itu namanya trafo Trafo itu adalah Alat untuk menaikkan Atau menurunkan tegangan listrik Kenapa harus lewat trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan Biar tegangannya tambah besar Dan arusnya kecil Jadi dalam trafo itu Tegangannya dinaikkan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia Yang mulanya 13.000 volt Dinaikkan menjadi 500.000 volt Tapi ingat ya Setiap negara memiliki ukuran Yang berbeda-beda Dinaikin ya Kenapa dinaikin sih Kak Billy? Tegangan listriknya dinaikkan Karena habis ini Mereka mau melakukan perjalanan panjang Berlintasi kawat-kawat listrik itu Wee Buat Buat apa? Kamu tau kan Di seluruh sudut daratan di Indonesia Terbentang kawat listrik Yang panjangnya sampai ratusan kilometer Daripada dijelasin panjang lebar Mending ikut aja yuk Gak apa-apa nih Santai aja Mereka semua teman Lihat tentu ya Mereka Mereka apa serius sekali sih Sebenernya Kita mau Mereka membuat cish Kota Mereka 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 Aaaaaaah Aduh cepet banget Ampun Baru sekali aja udah sempoyongan Setiap hari bola-bola listrik itu menempuh jarak berkilo-kilometer loh Setiap hari Mati aku Kak Billy lihat Nah oleh Trafo Energi listrik yang tadinya 500 ribu volt Diturunkan menjadi 150 ribu volt Hmm Kak Billy Tadi kan tegangan listriknya dinaikin Kenapa sekarang diturunin Karena jarak yang akan ditempuh nantinya tidak sejauh yang tadi Dan kalau tegangannya terlalu besar dan jaraknya terlalu dekat Nanti berbahaya Karena disini dekat dengan perumahan penduduk Hmm jadi tegangan listriknya bisa disesuaikan besarnya tergantung kebutuhannya Pintanya aku Eh kalau itu peta apa? Itu peta perjalanan kita Kita baru sampai di titik yang kerap lip itu Hah kita baru sampai situ Santai aja kita masih harus melewati 2 Trafo lagi Di Trafo berikutnya energi listrik yang sekarang ini 150 ribu volt Akan diubah menjadi 20 ribu volt Dan yang terakhir menjadi 220 volt Dan yang terakhir menjadi 220 volt Ayo jangan sampai ketinggalan Oh oh Terima kasih sudah menonton Seulur darangin Tidak 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 Menanggap Itu bentuk mereka yang terakhir Cakep ya Tegangan 220 volt ini adalah tegangan listrik yang dipakai di rumah-rumah Rumah? Rumah siapa? Oh jadi aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya? Gak cuma ke rumahmu aja Tapi rumah semua orang Yang ada di kota, di desa, di jalanan, di mana-mana Listrik yang mengalir ke rumahmu itu Setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras Untuk mewujudkannya Kalau kamu boros listrik berarti kamu menyanyiakan kerja jutaan orang Semuanya kerja keras buat kita Semuanya untuk kehidupan yang lebih baik Makasih ke Billy Aku jadi tahu dari mana datangnya aliran listrik Sama-sama Tapi ingat ya Kamu harus bersyukur Di rumahmu sudah ada listrik Banyak loh teman-teman kita di daerah lain Yang belum bisa menikmati listrik Ya gelap dong Kasihan Iya Listrik yang kamu pakai tidak murah Karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka Makanya Ajak semua orang terdekat kita untuk hidup pijak listrik ya Ya kak Billy Pasti Oh cek kalau gitu Sampai jumpa lagi Nah bersyukur anak-anak Di zaman anak-anak ini sudah ada listrik ya Tapi waktu ibu teri kecil di rumahnya belum ada listrik Tapi pernah dibuat listrik pakai diesel Tapi apa anak-anak Ya sebentar mati Sebentar mati Karena Kekuatan listriknya Tidak kuat Nah Kalau sekarang Kita sudah bersyukur Ada listrik Kita bisa melakukan Segala sesuatu dengan Dengan baik Nah tadi Dari mana sih Asalnya listrik itu Asalnya listrik itu dari Berbagai tempat anak-anak Bisa dari panas bumi Bisa dari air Terus dari diesel Terus dari angin Semuanya itu bisa Mendatangkan listrik Bahkan tadi anak-anak Waktu ada bapak-bapak Itu namanya bapak Thomas Edison Nah Thomas Edison ini Orang yang menemukan tentang listrik Nah bapak Edison ini Belajar bertahun-tahun anak-anak Untuk bisa menemukan listrik Nah akhirnya Bapak Thomas Edison ini Disebut orang yang pertama Yang menemukan Menemukan listrik Ya Nah Kalau tidak ada listrik Nah susah sekali Kita tidak bisa Bapak-bapak Nah Anak-anak Kita lanjut Kita akan Menyanyi dulu Mendengarkan Nyanyian dulu ya Waktunya tentang Teknologi listrik Waktunya tentang Waktunya tentang Waktunya Teman-teman Sudah tahu kan Listrik berhasil dari mana Listrik bisa dihasilkan Dari PLTA Pembangkit listrik tenaga air Listrik juga bisa dihasilkan Oleh pembangkit listrik tenaga uap Yaitu PLPU Listrik yang dihasilkan Dari pembangkit listrik tenaga nuklir Yaitu PLTN Sedangkan Listrik yang dihasilkan PLTPU Ayo kita bernyanyi Bersama TIDO AND FRIENG Listrik bisa dihasilkan Dari tenaga air Dari tenaga air Dari tenaga air Menggunakan kicir air Kicir air Kicir air Adalah balik-balik Yang berputar Karena air Seperti sebuah Kipas Yang di rumah kita Seperti balik-balik Di sawat Berbang Kicir air Bisa menghasilkan Energy listrik Bisa dipasang Dimana saja Misalnya di pantai Sekitar rumah Dan di atas Pukit Ibu Tri Yang menghidupi Yang menghidupi Film Mari Dan lihatlah Kamu Terima kasih Yang penting Anak-anak dengerin Lagunya ya Ini lagi ngelek Angin berhempus Angin berhempus Angkat membulan kicir Angin berputar Dan lihatlah Lengku dan televisi Kita menyala Angin berhempus Angkat membulan kicir Angin berputar Dan lihatlah Komputer dan lemari Lengku dan lemari Angkat membulan kicir Angkat membulan kicir Angkat membulan kicir Angkat membulan kicir Tempat di sebuah Angkat membulan kicir 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 Angin berhempus, angkat mempulai kicir, angin berputar Dan lihatlah lampu dan lampu, si kita menyala Angin berhempus, angkat mempulai kicir, angin berputar Dan lihatlah komputer dan lampu, si kita menyala Angin berhempus, angkat mempulai kicir, angin berputar Dan lihatlah lampu dan televisi, si kita menyala Angin berhempus, angkat mempulai kicir, angin berputar Dan lihatlah komputer dan lampu, si kita menyala Angin berhempus, angkat mempulai kicir, angin berputar Anak-anak, kita sudah tahu tentang asal listrik Nah, ternyata belajar listrik ini banyak sekali anak-anak yang harus kita ketahui Tapi kita sudah tahu tentang kegunaan listrik Terus tahu asalnya listrik itu bagaimana Nah, sekarang kita mau belajar tentang bahayanya listrik Bagaimana kita harus bisa menghindari bahaya listrik Nah, Ibu Tri mau setelah videonya lagi Bagaimana kita bisa mengenali tentang bahaya listrik Dan bagaimana kita bisa menjaganya Bagaimana kita bisa menjaganya Bagaimana kita bisa menjaganya Hari ini, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik Karena banyak dari karton sekarang nih yang kurang peduli Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN Biar karton penghidupnya lebih safety Yang pertama Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik Bakwi Jangan bermain layang-layang di dekat kabel-kabel tuh Bahaya Badan kenapa? Nanti kalau banan tak sanggup di kabel Masih dapat strong Ah, sungguh Pos ini paling malah wangi Yang kedua Jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik Eh, eh Eh, kaks Bikin apa di situ? Ada bikin pos nih adik Kaks pun pos nih lain Dekat yang tiang listrik Siapa bisa geser dia sadiki kan? Sengaja tampilnya adik Iya, kaks PLN bilang Jarak aman minimal 3 meter Kalau begitu asik geser tiang listrik tuh Eh Yang ketiga Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cok-cok listrik Kamu buat tumpuk nih Perhatikan Perhatikan Ini Cok selalu mana nih? Kita muncul HP dong Itu disana Wih Oh si pun cok-cok ini batu nge-tumpuk Bisa-bisa akan meledak Tambah kerila Haa Haa Masa sih? Yang keempat Yang keempat Perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik Yang kelima Masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing Agar jangan mendekati jaringan listrik Jarak aman Dua setengah meter Ih kaks Ya gue katun potong pohon gitu Akan suka lorting gitu Tapi nanti akan tumbuh lama adik Tapi akan suka nak kabel tuh Bahaya Bisa menyebabkan lompatan listrik Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah Bisa-bisa katun dipos nih kenalai Yuk kak Kalau begitu katun potong akan sejen Yuk kaks Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga Dan lokasi sekitar Eh Sabar-sabar Kita baru ingat PLN bilang Untuk pohon yang suka nak kabel Jangan masyarakat yang terbang Nanti kena strung Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu Baru diterbang Kalau begitu telepon PLN sudah Yang keenam Jangan parkir truk atau trailer BD ke jaringan listrik Yang ketujuh Selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali Yang kedelapan Jauhkan antena atau parabola Dan papan reklama Dari jaringan listrik Dan yang terakhir Jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik Jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik He 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 Sorry Adiks Lumpukah semating Bahaya tuh pak nanti akan pung pelindung kau atau tak bakar Bisa membahayakan kato Untung waktu semati Hmm, ih, bobo apa ya? Macam angus, Kak Iya, Sati Nah, itu tadi sembilan himbauan PLN tentang bahaya listrik Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123 Oke, Kak, mantap! Nah, itu anak-anak, kita itu harus peduli dengan bahayanya listrik Jangan main-main ya, anak-anak, tadi sudah dijelaskan ada sembilan, ya, ada sembilan caranya kita menjaga bahaya listrik, ya Yang pertama, tuh, nggak boleh main layang-layang di dekat tegangan atau kabel listrik, itu tidak akan berbahaya, ya Terus, apa, membangun rumah di dekat jaringan listrik, itu juga berbahaya Terus kita harus menghindarkan listrik dari, tuh, di rumah biasanya ada kelokan yang banyak anak-anak Nah, seperti punyai putri nih, punyai putri nih, punyai putri juga ada banyak ini anak-anak Wah, itu nggak kelihatan Nah, tuh, ada banyak nih, ada satu, dua, tiga Kurang ke kiri, ke kiri atau ke kanan, nah, ini lagi, lagi, dikit lagi Nah, nih, ada banyak anak-anak, nih, satu, dua, tiga, biasanya sini ada Ternyata anak-anak itu berbahaya Dan ibu tri baru tahu setelah belajar mencari video tentang listrik, ya Biasanya ibu tri kalau habis colokin HP, cas HP, itu nggak dilepas Ternyata itu juga ada aliran-aliran listrik Terus kalau habis setel TV, colokannya nggak dilepas Nah, mulai sekarang ibu tri sudah tahu tentang penggunaan listriknya, ya Nah, seperti tadi colokan yang bertumpuk-tumpuk itu, itu juga berbahaya Lalu ada, apalagi tadi, pohon Kalau pohonnya dekat listrik, itu juga berbahaya Terus jangan parkir, misalnya ada truk atau trailer yang di dekat jaringan listrik Itu juga berbahaya, anak-anak Terus, instalasi listrik itu harus dilakukan setiap lima tahun sekali Nah, kabel-kabelnya itu juga harus diganti Terus, yang terakhir jangan membakar sampah di dekat jaringan listrik Itu juga sangat berbahaya Nah, pasti anak-anak melalui pelajaran ini Sekarang kita tahu tentang bahayanya listrik Maka kita harus peduli, harus menjaga bahaya listrik, ya Nah, sekarang yang terakhir Kita mau belajar tentang menghemat energi Bagaimana caranya, ya Nah, video yang terakhir Kita mau lihat, kita saksikan Tentang Cara menghemat listrik Yuk kita lihat Videonya Bagaimana caranya, ya Aku pulang Aku pulang Huh, akhirnya bisa pulang ke rumah juga Eskul hari ini lama banget Hah? Mama dan papa lagi ada urusan ke luar kota Hmm, berarti malam ini berdua lagi sama Reno Huh? Hmm? Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adek kemana sih? Kok TV-nya gak dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh, iya kak Kenapa? Dima kasihnya kalau udah gak dipakai Hei, iya kak lupa Hmm? Huh? Astaga, apa lagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency Mending kamu tidur deh Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini Loh, jangan kak Aku lagi dengerin musik Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja Tapi gak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno Duh, kakak bawel banget Ih Gimana gak bawel? Kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini Alah, gitu kan yang penting udah bayar kak Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa Hah? Tuh, kem, mati lampu Kok aku yang disalahin? Hih Hah? Hai Halo Lala, halo Reno, aku lagi Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu Tau gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Hah? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu Berasal dari sumber daya alam yang terbatas Dan membutuhkan waktu yang sangat lama Untuk mendapatkannya secara alami Penggunaan yang berlebihan Akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis Coba bayangkan Seandainya semua orang di bumi Setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan Seperti Reno tadi Sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik Menjadi habis Reno jadi tidak bisa bermain game Tidak bisa menonton TV Tidak bisa menyalakan AC di saat panas Tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno Hayo serem kan Oh jadi begitu Makanya Reno lain kali yang gak perlu dimatiin aja Iya kak maaf Reno tidak tahu Makanya kalian juga harus menghemat energi ya Supaya sumber daya alam tidak cepat habis Gimana caranya Egi? Ajarin dong Iya nih Egi Reno butuh nih yang kayak gini Bek Hah? Ih kakak Uh Hahaha sudah sudah Caranya menghemat energi mudah kok Kalian bisa mulai dari yang paling kecil Pertama mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai Kedua mencabut stop kontak Selain menghemat energi Dengan mencabut stop kontak yang berlebihan Dapat mengurangi potensi kebakaran Oh itu kakak tuh Habis memakai air dryer sering dibiarin gitu aja Hahaha Uh kamu tuh Hehehe Lalu apa lagi Egi? Ketiga Mengatur pemakaian peralatan elektronik Hehehe Ih Keempat Mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan Nah yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya Siap bos Egi Semakin banyak yang menghemat energi Maka bumi juga akan semakin terjaga Karena sumber daya alamnya tidak cepat habis Oleh karena itu Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi Mengenai pentingnya menghemat energi Ke teman-teman yang lain Nah anak-anak Mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri Dan mulai dari sekarang Dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari Wah berarti kita bisa dibilang superhero dong Ya kan? Superhero penjaga bumi Wah bener kak Tuh Udah nyala Hah? Yeayy Kita harus bisa jadi superhero Seperti yang diterima kasih Dan Ibu Andri kemarin anak-anak ya Kita harus bisa jadi superhero penjaga bumi Nah bagi karena sumber daya listrik itu terbatas Maka kita harus bisa bisa menggunakan listrik dengan hemat Bagaimana caranya Nah kalau siang begini Kalau udara dari luar sudah terang Kita matikan listriknya Kita matikan lampunya ya Terus tidak menggunakan listrik dengan secara bersamaan Setel tipi Setel tipi, setel tipi, setel tipas angin, setel tas HP Nah itu juga akan membuat listrik yang berus Nah untuk itu kita sudah tahu anak-anak bagaimana cara menggunakan listrik Bagaimana cara kita tahu bahaya listrik Nah anak-anak Nanti untuk lebih jelasnya pembelajaran listrik ini Akan dilanjutkan kalau anak-anak sudah di kelas besar Atau di kelas SD ya Itu nanti akan lebih belajar lebih banyak lagi tentang listrik Nah anak-anak hari ini Pembelajaran listrik hari ini Sampai di sini dulu Kita akan akhiri Dengan nyanyam Semoga anak-anak dan kita semua Sudah tahu tentang pelajaran listrik Dan kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain Misalnya ada di rumah Ada anggota keluarga kita yang menggunakan listrik berlebihan Atau semua dinyalain Semua dipakai Kita harus saling mengingatkan ya Meskipun anak-anak masih kecil Papa menggunakan listriknya banyak-banyak Anak-anak harus berani memperlihatkan Pak, mas Kita harus menghemat listrik Menggunakan listriknya harus dengan hemat Nah anak-anak untuk mengakhiri kegiatan hari ini Ibu Tri akan Seberikan Video Apa Nyanyian satu lagi tentang Menghemat listrik ya Kita dengerin lagi Terima kasih Kalau kebar Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Lepaskan alat dari stok kontak, gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hemat, hemat, hematlah listrik, menghemat listrik, hemat energi. Hemat, hemat, hematlah listrik, menghemat listrik, menghemat uang. Itu caranya ya anak-anak, matikan lampu yang tidak digunakan. Nah, anak-anak, ayo pembelajaran hari ini, sampai di sini dulu. Nah, tugasnya anak-anak, sekarang sudah tahu bagaimana cara menggunakan listrik. Jadi tugas anak-anak di rumah, menggunakan listrik dengan hemat, supaya hemat uangnya juga. Oke ya anak-anak, nanti saling mengingatkan di rumah untuk penggunaan listrik. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Ibu Tri mengucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dari pagi sampai selesai. Hebat-hebat, luar biasa, semuanya mengikuti dengan baik, mudah-mudahan anak-anak mengerti pelajaran hari ini. Yuk kita tutup di dalam doa. Ibu Tri mau minta. Ibu Anggrey. Ayo Ibu Anggrey, kita tutup di dalam doa. Mana Ibu Anggrey-nya? Aku di sini. Tidak kelihatan. Tunggu Putri. Mana sih Ibu Anggrey di sini? Ibu Anggrey di bahu. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar, memelihara semua ciptaan Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bagaimana kami untuk menghemat listrik, supaya kami semua terhindar dari bahaya dan kelangsungan hidup kami berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, tolong kami agar mempempaatkan listrik ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar ya Tuhan dengan menghemat listrik, supaya semuanya baik-baik saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mau istirahat. Tuhan yang sertai, memberikan kekuatan dan kesehatan. Besok kami akan kembali untuk belajar bagaimana kami menjaga dan merawat semua ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Ibu Anggri. Nah, untuk kegiatan besok, Ibu Tri minta Ibu Heni atau Ibu Fajar, mungkin ada pengumuman apa atau ada bahan atau peralatan yang harus disiapkan. Kami persilakan Ibu Heni untuk mengumumkan. Ibu Fajar besok. Ibu Fajar besok. Ibu Fajar besok ya. Ada bahan nggak? Udah di-share kan ya? Udah, kertas diingatkan kembali. Kertas dan alat tulis aja ya, disiapkan besok ya. Hari Kamis juga sama. Oh, Ibu udah keluar ya? Kertas sama alat tulis aja. Besok pakai baju biru yang gambarnya stay at home ya. Oke, baju biru yang stay at home, bukan baju olah rada. Baju baru yang stay at home ya. Yang gambarnya rumah ya. Yang dikasih dari sekolah. Yang dikasih dari sekolah. Oh, kalau yang trial belum ada ya, Bu Angre? Yang trial belum ada, nggak apa-apa. Pakai baju biru aja. Kalau yang trial pakai baju warna biru saja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada biru, pakai yang ada saja. Ibu, hari ini belajar sama Misafi ya? Oh, kan udah dikasih. Nggak, nggak, Misafi nggak ada. Kasih langsung tanya. Wah, aduh ya. Ya. Misafi nggak ada. Hari ini. Ini punya baju biru. Nggak apa-apa, Keni. Ini belum dapet ya, terus birunya. Yang diambil, Bu Angre, itu Invanesa. Ini belum ada. Oh, ya. Nah, tuh-tuh. Kasih lihat lagi, Aurel. Kasih lihat, Aurel. Kasih lihat lagi, sayang. Tuh, ya. Tuh, ya. Besok pakai yang itu, ya. Besok pakai yang itu, ya. Oke. Terima kasih, Aurel. Ya, besok pakai baju biru yang ada gambar rumahnya. Terima kasih, Aurel. Oke. Sudah ya, sudah mengerti, ya. Sampai baju biru siapkan lembar kerja sama pensil. Oke. Oke, anak-anak. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok.